Kasus dugaan pengenaihan terhadap tetangginya sendiri oleh pria Songgon Banyuwangi siap memasuki proses persidangan. Saat ini, polisi telah melengkapi berkas perkara untuk dilepaskan kepada jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini, tersangka terancam hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Hal itu diungkapkan Kanditra Strim Polsek Songgon Aibda Effendi Soriyanto. Menurutnya, berkas perkara kasus dugaan pengenaihan oleh AI Biasal Bayu Kecamatan Songgon Banyuwangi terhadap tetangginya sendiri sudah dilengkapi pihak penyidik. Aibda Effendi menyatakan, selama proses yang berlangsung 20 hari ini, pihaknya bekerja maraton untuk melengkapi berkas perkara yang menjerat tersangka. Dan pada Kamis lalu, sedianya berkas tersebut akan dilepaskan kepada jaksa penuntut umum. Aibda Effendi menambahkan, masa perpanjangan penahanan tersangka selama 20 hari telah dikantongi. Jika tak ada kekurangan, maka kasus dugaan pengenaihan yang menjerat AI siap masuki proses persidangan. Di mana dalam kasus ini, pelaku dicerat pasal 351 ayat 1 KUHP tentang dugaan tidak pengenaihan dengan ancaman hukuman 2 tahun 8 bulan penjara. Awalnya, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, sekitar jam 19.00, Pak KSPK saat itu menghubungi kami bahwa ada seseorang yang mengaku bernama Ansori saat itu menerangkan bahwa dia baru saja melakukan penganiayaan dengan menggunakan golok atau buding. Kami cek TKP, setelah cek TKP kami melakukan penyelidikan dan berdasarkan keterangan korban, berdasarkan keterangan pelapor, dan saksi-saksi yang lain, serta keterangan tersangka, kemudian tersangka Ansori kita lakukan penangkapan dan kemudian kita lakukan penahanan. Kemudian yang kita amankan dari kejadian tersebut, ini sebilah golok, ini goloknya, sebilah golok yang digunakan oleh tersangka, ini adalah baju atau pakaian yang digunakan oleh korban pada saat kejadian tersebut. Sebelumnya, izinan berbacokan AI terhadap tetangganya bernama Satnoto viral di media sosial. Saat kejadian, ia meneratkan senjata tajam ke arah korban karena kesal halamnya dibuat parkir jemata sakuran korban. Setelah itu, pelaku menyerahkan diri ke pihak kepolisian. Selain masalah parkir, diketahui kalau sudah sejak lama hubungan antara pelaku dan korban memang kurang harmonis. Tepatnya, sejak tersangka mendirikan usaha tepung terigu 3 tahun lalu. Bau yang timbul akibat usaha itu membuat korban melayangkan protes kepada pemerintah desa dan juga bebinsa desa setempat. Bukan hanya itu saja, karena selanjutnya telah beberapa kali timbul percikan permasalahan hingga puncanya terjadi pada 18 April 2024 lalu. Di mana, pelaku membaca korban gara-gara lamanya dijadikan tempat parkir tanpa izin. Dari Banyo Jawa Timur, Eko Perwanto, Nasional TV melaporkan.